Akibat mesin perahu fiber mati, nelayan pancing asal desa Sumber Ayar Kecamatan Banyu Putih, Situbondo, terombang ambing di tengah laut. Korban hanya bisa pasrah saat perahu yang ditumpangi berjalan tanpa arah di perairan Sepudi, Madura. Beruntung nasib pemancing berhasil diselamatkan rekan sesama nelayan. Isah tangis keluarga Sucipto, nelayan pancingan asal Dusun Bidung, desa Sumber Ayar Kecamatan Banyu Putih, saat dikabarkan mengalami laka laut. Mesin perahu fiber milik pria berusia 45 tahun itu mati saat berada di perairan Sepudi, Madura, pada Kamis kemarin. Dua jam saat dikabarkan hilang, upaya pencarian dilakukan oleh nelayan setempat. Perahu fiber dan Sucipto ditemukan terombang ambing pada jarak 200 mil dari bibir pantai Mimbuh, Banyu Putih. Pengakuan korban akibat trouble pada mesin menyebabkan perahu berjalan tanpa arah. Nelayan pemancing dikabarkan hilang oleh keluarganya saat salah satu temannya yang berangkat bersamaan menemukan alat pancing yang ditinggalkan, sementara perahu fiber bersama orangnya hilang di lokasi. Beruntung meski cuaca buruk, ombak besar disampai angin kencang, perahu cukong milik Adi, nelayan sekitar, berhasil melihat perahu yang ditumpangi Sucipto sedang terombang ambing. Kira-kira pencariannya sampai berapa jam tadi? Tapi korbannya bagaimana mas? Selamat tapi ya Kira-kira perahunya itu mengarah ke pulau mana mas? Seandainya tidak ditemukan Karas Budi Kami suri Sucipto berhasil sampai di pinggir pantai dengan kondisi lemas. Langsung dilarikan ke puskesmas Banyu Putih menggunakan mobil polsek Banyu Putih. Andi Nurholis, CTV Kami suri Sucipto berhasil sampai di pinggir pantai dengan kapal. Terima kasih.